Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan perkuliahan Kisika Matematika 2 dari yang sebelumnya sudah dilakukan tatap muka di kelas mohon maaf atas 4 minggu terakhir saya tidak bisa mengajar kebetulan di 2 minggu pertama ketika PGJ berlaksana saya sakit dan baru hari ini saya bisa menuliskan slide perkuliahan kebetulan untuk pertemuan di hari Senin saya melakukan perkuliahan melalui Google Meet ada beberapa mahasiswa yang mengatakan kalau data yang digunakan untuk Google Meet akan terlalu banyak makanya saya menggunakan perkuliahan dengan cara buat slide dari Microsoft Office yang disini akan saya tanamkan file rekaman suara saya jadi saya tinggal melihat rekamannya saja sebelum kita lanjut perkuliahannya saya ingin mengulang sedikit pertemuan kita tetap muka sebelumnya agar merefresh memori kita mengenai partial differential equation artinya juga kalian masih kalian masih fresh dengan ingatan mengenai partial differential equation karena persamaan ini yang kalian gunakan juga dalam soal UTS kemarin jadi banyak permasalahan matematika dalam bidang fisika yang melibatkan solusi dari persamaan partial differential equation jadi partial differential equation itu terbagi menjadi beberapa persamaan salah satu persamaannya disini ada persamaan Laplace equation ini persamaan second derivatif atau nabla kuadrat dari suatu fungsi yang bergantung terhadap posisi dalam kursus ini posisinya untuk Cartesian coordinate X, Y, Z maka dalam contoh seperti gravitational potential atau electrostatical potential atau steady state temperature dengan perhitungan tanpa sumber maka persamaan Laplace untuk second order derivatifnya akan sama dengan 0 untuk contoh keduanya untuk persamaan partial differential ada persamaan juga yang disebut sebagai Poisson equation dimana Poisson equation ini second derivatifnya dari atau nabla kuadrat dari fungsi tersebut merupakan suatu fungsi yang bergantung pada variable X, Y, dan Z dengan pernyataan kalau fungsi tersebut adalah fungsi source atau fungsi sumbernya untuk contoh yang ketiga mengenai diffusion atau heat flowing equation atau rambatan kalor disini nabla kuadrat dari suatu fungsi yang bergantung pada posisi X, Y, dan Z dan waktu itu sebetara dengan seper alpha kuadrat turunan pertama dari fungsi U terhadap P dimana alpha ini disebut sebagai diffusity dan di persamaan keempat itu kita punya persamaan lombang atau wave equation dimana turunan kedua dari fungsi tersebut itu seperti juga turunan kedua dari fungsi tersebut terhadap sorry ya ini perlu diketahui juga kalau nabla disini ini bergantung terhadap posisi jadi kalau kita lagi ngomongin cartesian koordinat maka yang kita bicarakan adalah posisi X Y, dan Z kalau yang sudah mengambil matematika dasar 2 juga pasti paham posisi itu tidak hanya berlangsung atau tidak hanya dilihat dari cartesian koordinat bisa juga dari koordinat-koordinat lain sedangkan di ruas kanannya disini U-nya merupakan second order derivatif dari fungsi U terhadap waktu dan yang terakhir adalah equation dimana nabla koordinat F sama dengan k koordinat F ini jika kita dapati suatu fungsi itu sama dengan dirinya sendiri jadi kalian bisa tuliskan juga nabla kuadrat F setara dengan min k kuadrat F kalau nanti kita bisa lihat saya bisa bilang seper F dari nabla kuadrat F sama dengan min k kuadrat setara dengan suatu konstanta ini yang akan sering kita lihat dalam persamaan berikutnya nah disini kita contohkan kemarin di kelas juga sudah kita bahas saya ulang sedikit untuk lebih memahaminya Laplace equation untuk steady state temperatur di dalam plate rectangular atau plate persegi panjang 2 dimensi jika didapatkan kondisi dari kasus tersebut pada saat Y sama dengan 0 temperatur di bagian bawah ini sama dengan 100 derajat celsius dan pada saat X sama dengan 10 centi didapati temperaturnya adalah 0 derajat celsius dan pada saat X sama dengan 0 didapati suhunya adalah 0 derajat celsius tapi juga untuk kondisi terakhir adalah ketika menuju Y tahinga temperatur drop menjadi 0 derajat celsius nah dari kondisi ini jadi yang kita dapatkan adalah kondisi kasus seperti ini kita gunakan Laplace equation untuk kasus temperatur dalam bidang 2 dimensi tanpa memperhatikan waktu jadi kita gunakan Laplace equation dan dalam kondisi ini kita tidak mengetahui juga adanya sumber panas atau heat source atau source disini ya jadi dalam persamaan Laplace itu kalau kondisi dimana tidak ada sumber panas kita bisa nyatakan kalau nabla kuadrat dari fungsi temperatur tersebut sama dengan 0 nah sekarang fungsi temperatur itu menyebar di plate ini dalam bidang 2 dimensi 2 dimensi itu bergantung terhadap fungsi di arah sumbu X dan fungsi di arah sumbu Y dalam kasusnya karena tadi nabla adalah turunan terhadap posisi maka nabla bisa dituliskan juga sebagai do kuadrat T per do X kuadrat ditambah dari do kuadrat T per do Y kuadrat jadi fungsi itu diturunkan masing-masing terhadap variabelnya dengan menganggap dengan menganggap temperatur itu merupakan fungsi posisi dan waktu sorry merupakan fungsi posisi yang kita anggap sebagai fungsi posisi terhadap variable X dan variable Y maka kita bisa permisalkan kalau temperatur itu memiliki fungsi X dan Y dimana X itu adalah fungsi yang bergantung variable X dan Y adalah fungsi yang bergantung dengan variable Y bagaimana temperatur itu menyebar kalau kita lihat sini temperaturnya menyebar warna merah menunjukkan daerah yang bertemperatur tinggi mungkin mungkin temperatur tingginya itu T sampai 100 C dan kalau temperatur rendah disini jadi penyebarannya seperti ini nah kalau ditanyakan bagaimana fungsi temperatur itu sebenarnya terhadap posisi maka dari persamaan Laplace equation tadi kita bisa buat jadi disini seperti Laplace equation yang sudah saya sebutkan sebelumnya kalau nabla kuadrat dari fungsi temperatur saya agak ke ruas sendiri nah ini terlalu rapat nabla kuadrat dari fungsi temperatur sama dengan 0 dan ini bisa dijadikan seperti ini atau kalian juga bisa tuliskan ketika kita ketahui temperaturnya itu merupakan fungsi X dikali Y kedua fungsi ini bisa dituliskan menjadi seperti ini nah karena nabla itu adalah turunan kedua dari posisi dalam krasus ini XY itu adalah perkalian antara fungsi yang bergantung terhadap variable X dan fungsi yang bergantung terhadap variable Y ketika dia diturunkan terhadap variable X seperti yang di bagian kiri atas ini ketika dia diturunkan terhadap variable X Y yang merupakan fungsi yang bergantung terhadap variable Y dianggap sebagai fungsi yang konstan jadi kita bisa keluarkan dari persamaan derivatifnya begitu juga ketika XY itu diturunkan terhadap fungsi Y maka X yang merupakan fungsi bergantung dengan variable X dianggap sebagai variable yang konstan kita bisa pisahkan dari persamaan derivatif jadi kita akan dapati kondisi akhir seperti ini ketika kita bagi kedua fungsi ini terhadap X dan Y maka kita pisahkan sekarang semua variable yang bergantung terhadap variable X ada di ruas kiri dan semua yang bergantung terhadap variable Y ada di ruas kanan dan ketika kita memindahkan variable yang bergantung terhadap Y ke ruas kanan dia akan bertanda negatif nah kedua fungsi tersebut adalah turunan kedua terhadap variable-nya masing-masing tapi kedua fungsi tersebut bernilai sama berdasarkan Helmholtz equation kedua fungsi tersebut bisa kita misalkan sebagai suatu konstanta disini konstantanya kawadrat kalau ingat lagi tadi yang contoh kelima ya jika kita misalkan sebagai fungsi kawadratik kita bisa misalkan sekarang kalau seper X dikalikan D kuadrat X per D X kuadrat atau bisa kita katakan turunan kedua dari X ditandai dengan double aksen maka kita bisa bilang X double aksen itu akan sama dengan minus K kuadrat dikalikan X begitu juga dengan kondisi Y ketika minus seperti Y dikalikan dengan Y double aksen itu akan sama dengan minus K kuadrat atau ketika kita kalikan minusnya jadi hilang seperti ini Y double aksen akan sama dengan K kuadrat dikali Y oke suatu fungsi yang atau ini tadi adalah yang perhitungan disini ini tadi adalah perhitungan disini kita ketahui suatu fungsi yang turunan keduanya adalah negatif dari fungsi itu sendiri maka kita bisa misalkan dia sebagai fungsi sinusoidal nah ini alasannya tadi kita menetapkan K kuadrat sebagai contoh kalau saya permisalkan X nya itu adalah sin K X maka 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 X aksen itu adalah K dikalikan cos K X dan X double aksennya adalah minus K kuadrat sin K X atau bisa dikatakan sama dengan min K kuadrat dikalikan X ataupun begitu jika kita misalkan dia sebagai fungsi sinusoidal cos begitu juga dengan fungsi Y nya Y nya jika kita misalkan dia fungsi eksponensial misalkan eksponensial pangkat KY kalau saya misalkan Y aksennya itu adalah K eksponensial pangkat KY dan Y double aksennya itu adalah K kuadrat E pangkat KY atau sama dengan K kuadrat Y ataupun kita bisa misalkan eksponensial pangkat minus KY kedua kondisi itu memenuhi kondisi persamaan yang tadi kita sebutkan kalau turunan kedua dari X itu adalah minus K kuadrat X dan turunan kedua dari Y adalah K kuadrat Y jadi untuk turunan kedua positif kita anggap dia sebagai fungsi sinusoidal dan turunan kedua yang bernilai positif kita anggap sebagai fungsi eksponensial dan dari kedua kondisi ini kita akan dapatkan 4 kemungkinan fungsi 4 kemungkinan fungsi itu bisa kita lihat di sini kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua ketiga dan keempat tugas kita adalah menentukan fungsi yang mana yang memenuhi persyaratan dari perkaraan tersebut dari general solution yang sudah kita buat tadi kita punya 4 kondisi solusi nah setelah kita memiliki 4 kondisi solusi tersebut kita terapkan boundary condition dari persoalan awalnya yaitu dimana tadi kita dapati kalau pada saat Y sama dengan 0 T sama dengan 100 derajat celcius dan pada saat X sama dengan 10 cm T sama dengan 0 dan pada saat X sama dengan 0 T sama dengan 0 dan pada saat Y menuju tahingga T sama dengan 0 dari kondisi ini untuk syarat pertama T akan sama dengan 0 saat Y menuju tahingga kita harus menghilangkan semua variable yang memiliki konstanta positif Y dalam kaos ini adalah eksponensial pangkat KY kalau eksponensial pangkat KY ketika Y menuju tahingga maka eksponensialnya pun akan menuju tahingga makanya kita tidak bisa menggunakan eksponensial berpangkat positif KY maka dari situ kita mengeliminasi solusi dari fungsi T yang memiliki eksponensial pangkat positif KY jadi ini dan ini tidak kita gunakan sebagai solusi nah yang kedua syarat yang kedua T akan sama dengan 0 ketika X sama dengan 0 kita bisa mendischarge atau menghapus semua fungsinya bervariable cos KX karena ketika X bernilai 0 cosnya akan bernilai sama dengan 1 ini tidak memenuhi persyaratan dari boundary conditionnya maka dari sini kita bisa mengeliminasi cos maka kita akan dapat satu kemungkinan kondisi E sama dengan min KY sin KX nah syarat kondisi yang ketiga adalah ketika X sama dengan 10 T nya bernilai sama dengan 0 nah kalau dari kondisi ini ketika kita masukkan X ke fungsi sin yang sudah kita tahu bergantung variable X sin 10 KX sama dengan 0 sin 10 KX sorry sin 10 K itu sama dengan sin yang bernilai sama dengan 0 sin yang bernilai sama dengan 0 adalah sin kelipatan bulat dari P dimana N nya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya jadi disini N itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya nah maka kita bisa bilang 10 K akan setara dengan NP maka K kita bisa bilang adalah NP per 10 maka kita dapati kondisi seperti ini nah maka kita dapati persamaan dari 3 batas kondisi awal T sama dengan eksponensial pangkat min NPY per 10 sin NPY NP X per 10 nah syarat yang keempat sekarang syarat yang keempat adalah T akan sama dengan 100 ketika Y sama dengan 0 kalau kita gunakan persamaan nya persamaan yang tadi sudah kita sebutkan untuk persyaratan keempat ketika Y sama dengan 0 eksponensialnya akan bernilai 1 nah sedangkan syaratnya kalau ini bernilai 1 maka T nya tidak menuhi persyarat yang keempat maka di depan eksponensial itu haruslah ada suatu konstanta disini konstantanya misalkan B dan B nya itu B nya itu bervariasi terhadap N B nya itu bermacam-macam terhadap N karena disini N nya bisa bermacam-macam ya karena N nya itu bervariasi dari tadi 1 2 3 4 dan seterusnya nah ini akan menjadi suatu deret makanya kita tuliskan T nya sekarang adalah fungsi deret dari N sama dengan 1 sampai kita hingga BN sin NPX per 10 akan sama dengan 100 nah kita mencari solusi dari BN bagaimana solusi dari BN yang merupakan fungsi sinusoidal ada di persamaan Fourier transform Fourier transform atau Fourier series yang kita gunakan adalah Fourier series untuk menemukan solusi dari BN jadi solusi sinusoidal adalah BN solusi dari cosinus kita adalah AN nanti akan kita jelaskan lagi dalam materi kuliah Fourier transform pada dasarnya untuk mencari solusi dari Fourier transform kalau saya pengen mencari nilai kalau saya punya fungsi seperti ini contohnya fx sama dengan direct dari atau series dari N sama dengan 1 sampai kita hingga dari BN sin N px per L maka untuk mencari BN Fourier series ya maka untuk mencari BN itu kita kita tuliskan 2 per L integral dari 0 sampai L fx sin npx per L dx nah itulah untuk mencari nilai BL di fungsi Fourier series jadi ada juga AN ada juga CN kalau kita ngomongin Fourier series nah L dalam kasus ini adalah 100 ya fx adalah T adalah 100 sorry L tadi 10 maaf maka kita bisa tuliskan BN sama dengan 2 per L dimana L nya itu adalah 10 dengan batasan 0 sampai L sebagai integral maka L nya kita masukkan 10 fx kita tuliskan 100 ketika kita integralkan sin nya terhadap x maka kita akan dapat tahu ya kalau sin ax diintegralkan kita akan dapat seper a dikali min cos ax x dalam cos ini sin diintegralkan menjadi min cos np per 10 kita anggap sebagai a menjadi sepert maka 10 per np dengan batasan integral dari 0 sampai 10 ketika kita masukin nilai 10 ke persamaan fungsi cos cos dengan batasan 10 np kali 10 per 10 maka 10 yang sering menghilangkan tinggal cos np nah cos np ini kadang dia akan bernilai positif kadang akan bernilai negatif ketika n nya saya masukkan 1 maka cos np akan sama dengan minus 1 ketika saya masukkan n nya 2 maka cos np akan bernilai positif 1 dan seterusnya seperti itu dan untuk bilangan ganjil bilangan ganjil 1 3 5 dan seterusnya disini dia akan bernilai minus tapi ketika dia bilangan genap 2 4 6 dan seterusnya dia akan bernilai positif ketika dia positif dikurangi sorry ketika batasan akhirnya 0 maka cos nya akan bernilai 1 nah ketika dia minus kurang minus jadi positif positif 2 sorry minus dengan minus jadi minus 2 dikalikan dengan minus yang di luar jadi positif 2 dikalikan 200 menjadi 400 tapi ketika dia positif positif 1 dikurangi 1 dia jadi 0 maka hasilnya akan jadi sama dengan 0 maka dari sini kita dapati kalau deretnya n merupakan bilangan ganjil maka dia akan bernilai dn tapi kalau n nya merupakan bilangan genap maka dia tidak akan memiliki nilai maka tn nya itu akan kita dapati sebagai deret seperti ini nah kalian bisa misalkan saya ingin mengetahui bagaimana temperatur pada posisi X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5 kalian tinggal masukkan fungsi nilai tersebut ke fungsi yang sudah kita miliki nah perjalan akhir kita adalah menentukan fungsi ini kondisi ketika misalkan kita mendapati bahwa Y tidak lagi menunjukkan hingga ketika T sama dengan 0 seperti dalam kasus ini bagaimana kalau kondisi boundary condition nya dimana pada saat ketinggian 30 cm T nya sama dengan 0 maka dalam kasus ini E pangkat KY atau E pangkat positif KY tidak bisa lagi kita hilangkan dari persamaan makanya yang tadi kita sebutkan E pangkat positif KY nya dan E pangkat negatif KY nya menjadi dua solusi yang bisa kita masukkan dalam persamaan untuk kondisi tersebut karena kita tadi T adalah fungsi yang disusun dari variable X dan variable Y untuk variable X sendiri kita gunakan fungsi sinusoidal dan untuk kondisi untuk kondisi Y nya kita gunakan fungsi eksponensial karena kita gunakan fungsi eksponensial positif dan negatif kita juga bisa memisalkan seperti ini A pangkat E pangkat min KX sorry KY B B pangkat E B dikali E eksponensial pangkat positif KX KY nah sekarang masukkan kondisi boundary kondisinya pada saat 30 cm atau pada saat Y sama dengan 30 T sama dengan 0 dalam kondisi ini kita bisa memudahkan persoalannya dengan cara membuat kalau ketika Y sama dengan 30 T nya akan bernilai 0 bagaimana caranya adalah Y nya itu atau pangkatnya akan bernilai 0 ketika Y sama dengan 30 dengan cara membuat fungsi menjadi eksponensial pangkat K dikali 30 min Y karena dalam kondisi seperti ini ketika Y nya sama dengan 30 kita akan dapat eksponensial pangkat 0 yaitu adalah sama dengan 1 nah ketika B nya saya tandai nilai H bernilai negatif kita akan dapati 1 dikurangi 1 sama dengan 0 nah yang menjadi permasalahan adalah kenapa A sama B nya kita ganti menjadi setengah dan minus setengah kenapa tidak saya gunakan satu saja karena kalau misalkan saya gunakan eksponensial pangkat K 30 min Y dikurangi eksponensial pangkat minus K 30 min Y kita juga akan mendapatkan hasil no kenapa disini saya harus masukkan setengah dan disini masukkan setengah nah sebenarnya tujuan dari melakukan tindakan ini adalah agar kedua fungsi tersebut kita bisa gantikan menjadi sin hiperbolik karena kita ketahui untuk sin hiperbolik sendiri yang perlu diketahui adalah sin hiperbolik dari A itu akan akan sama dengan sin hiperbolik dari K dari K itu akan sama dengan setengah eksponensial pangkat K dikurangi setengah eksponensial pangkat min K nah bagaimana nanti dengan cos kalau cos hiperbolik dari K itu akan sama dengan setengah eksponensial pangkat KA ditambah setengah eksponensial pangkat minus KA nah ini adalah identitas saja berarti kondisi ini kita bisa gantikan sekarang setengah eksponensial pangkat K 30Y ini kurangi setengah eksponensial pangkat K 30Y menjadi sin hiperbolik seperti ini dengan menganggap kalau konstanta A dan konstanta B itu adalah setengah eksponensial pangkat 30K dan setengah eksponensial pangkat minus 30K kembali lagi setelah kita temukan hal tersebut kita kembali lagi dalam kondisi ketika Y sama dengan 0 T sama dengan 100 maka kita akan ketemu lagi sebagai fungsi deret nah fungsi deret yang kita bicarakan disini adalah seperti sebelumnya BN tetapi kita mendapatkan kesulitan karena Fourier series yang kita bicarakan tadi adalah Fourier series dengan fungsi sin npx per L bukan sin hiperbolik digalikan sin npx per L nah untuk memanipulasi hal tersebut kita melakukan aplikasi algebra dengan misalkan kalau BN sin hiperbolik np itu akan sama dengan BN jadi disini ketika saya masuki kondisi np per 10 ke dalam perhitungan oh iya in case kalau lupa kalau k tadi sudah dituliskan adalah np per 10 jadi kita gantikan k yang ada disini menjadi np per 10 maka kita akan dapati np per 10 seperti ini nah ketika np per 10 saya kalikan ke dalam maka saya akan dapati t sama dengan sigma dari n sama dengan 1 menuju tahingga dari BN dikalikan dengan sin hiperbolik dari np 30 per 10 menjadi 3 dikurangi np y per 10 tapi karena kondisi ketika y sama dengan 0 di kasus yang disini t sama dengan 100 itu kita bisa bilangkan nah sekarang dalam kasus ketika y sama dengan 0 t sama dengan 100 maka yang disini kita bisa permisalkan sebagai BN sehingga kita akan dapati persamaan BN sin ini lagi seperti yang tadi kita lihat di Fourier transform nah jadi BN disini adalah BN besar B besar N sin hiperbolik 3P 3NP nah kita cari solusinya karena tadi sudah kita ketahui dari Fourier transform BN itu akan punya solusi 400 per N P untuk kondisi ganjil nah maka solusi dari B besar N itu adalah BN dibagi dengan sin hiperbolik 3NP atau kita bisa tuliskan juga 400 per N P seper sin hiperbolik 3NP oke kita akan dapati solusi seperti ini itu contoh dari trigonometri identitas contohnya disini ada cos hiperbolik ada cos hiperbolik dari imaginer x sin hiperbolik dari imaginer x dan lain lain seperti kalian bisa lihat disini yang belum saya tuliskan disini adalah sin hiperbolik dari x itu dapat dituliskan exponential pangkat x dikurangi exponential pangkat min x per 2 yang kebetulan kita gunakan dalam soal ini dengan kata lain kita memiliki beberapa solusi dari temperatur terhadap posisi x dan y dimana t yang bisa dituliskan perkalian dari fungsi bergantung terhadap variable x dan fungsi yang bergantung terhadap variable y memiliki beberapa opsi dan untuk k positif dapat kita gunakan dan ini akan menyebabkan persoalannya menjadi lebih complicated ingat kita punya beberapa batasan disini ada batasan A, B, C dan D kesimpulan dari separation variable ini yang pertama kita harus menentukan produk dari fungsi yang masing-masingnya memiliki independent variable seperti variable terhadap posisi x variable terhadap posisi y variable terhadap posisi z dan variable terhadap waktu t terus dari separation variable ini kita coba tentu kenali dengan persamaan differential yang sudah kita kenal sebelumnya terus kita memasukkan batasan-batasan boundary untuk mengeleminasi dari kemungkinan-kemungkinan fungsi yang kita miliki mari kita lihat contoh dari kasus di bawah ini jadi disini ada sebuah plat yang memiliki ketebalan L dimana pada saat temperatur pada saat T sama dengan 0 temperaturnya sama dengan 0 pada X sama dengan 0 jadi kita bisa lihat di ruas kiri di X sama dengan 0 temperaturnya sama dengan 0 dan temperaturnya sama dengan 100 pada saat X sama dengan L pada saat T sama dengan 0 jadi pada X sama dengan L atau di ruas kanannya temperaturnya sama dengan 100 nah disini kita menggunakan dua kondisi ya posisi dan waktu posisi sebagai jarak di arah sumbu X dan waktu dalam sini kondisi awal T sama dengan 0 dalam kasus 1 dimensi atau bidang 1 dimensi jadi kita tidak melihat nilai di arah sumbu Y ataupun di arah sumbu Z disini kita bisa tuliskan untuk kasus 1 dimensi dimana fungsi posisinya yang sudah kita tuliskan sebelumnya kalau seper F nabla kuadrat F itu sama dengan minus K kuadrat atau tadi yang sudah kita tuliskan juga kalau nabla kuadrat F ditambah K kuadrat F sama dengan 0 dimana nabla ini untuk bidang 1 dimensi kita gantikan terhadap turunan terhadap arah sumbu X saja maka kita bisa tuliskan menjadi D kuadrat F per DX kuadrat sama dengan 0 nah kalau kita pindah ruas maka kita dapat kalau turunan kedua dari fungsi tersebut sama dengan minus K kuadrat dari dirinya sendiri kita sudah tahu kalau kasusnya seperti ini maka kemungkinan fungsi tersebut adalah fungsi sinusoidal kita bisa mendapati kalau F nya itu memiliki fungsi kemungkinan sinus KX ataupun kosinus KX maka T yang tadi merupakan fungsi yang sudah kita ketahui karena U sendiri adalah fungsi yang bergantung terhadap posisi dan waktu posisi dan waktu di sini saya tuliskan T dan F karena T nya sudah kita tahu diketahui tadi bisa dituliskan eksponensial pangkat minus K kuadrat alpha kuadrat T maka yang perlu kita cari adalah bentuk dari fungsi F dari kondisi ini kita dapati dua kemungkinan persamaan kemungkinan persamaan dia adalah fungsi sin yang kemungkinan persamaan kedua dia adalah fungsi cos nah untuk initial condition dimana tidak ada sumber panas kita bisa menganggap kalau turunan kuadrat dari temperatur pada T sama dengan 0 maka nabla kuadrat U0 sama dengan 0 atau tidak ada heat source tapi U0 nya itu akan sama sama dengan 100 ketika X sama dengan L jadi ketika T sama dengan 0 ketika T sama dengan 0 kita akan tidak kuadrat U0 dari sin KX atau cos KX tapi juga kita ketahui turunan kedua yang nilainya sama dengan 0 adalah turunan dari fungsi linier jadi kalau kita anggap dia sebagai fungsi linier maka kita bisa misalkan kalau U0 nya itu adalah hasil dari fungsi linier yaitu berbentuk AX plus B karena kalau kita turunin satu kali kita akan dapati U0 nya itu adalah A kalau kita turunin dua kali kita akan dapati dia 0 sama seperti sukses seperti ini jadi kalau kita kembali lagi kalau kita misalkan dia sebagai fungsi yang berbentuk fungsi linier seperti yang ditunjukkan dalam slide maka kita bisa misalkan U0 nya itu bernilai 100X per L karena ketika T sama dengan 0 atau ketika X sama dengan L kita akan dapati kasus seperti itu untuk T ketika X sama dengan 0 itu sama dengan 0 T ketika X sama dengan L itu sama dengan 100 jadi kasus ini dicapai ketika U0 sama dengan AX plus B sama dengan A sin KL dikali 100 menggunakan boundary condition dimana U sama dengan 0 ketika X sama dengan 0 maka kita dapat mendischarge kos KX karena ketika X mendekati 0 justru kos akan bernilai 1 maka kita menggunakan fungsi yang terikat dengan sin dan boundary kedua adalah U akan sama dengan 0 ketika X sama dengan L pada kondisi akhir jadi kondisi awalnya U akan bernilai 100 ketika X sama dengan 0 maka kita bisa bilang sin KL akan sama dengan 0 sin KL akan sama dengan 0 atau KL atau ini yang tadi kemarin kita tuliskan sin KL sin kelipatan dari V kelipatan bulat dari V maka KL dapat kita katakan sama dengan NP atau K bisa kita gantikan dengan NP per L nah kalau kita masukkan lagi ke persamaan awal maka kita akan dapatkan kalau U memiliki fungsi dari eksponensial pangkat minus NP A alpha per L kuadrat dikalikan T sin NP X per L karena tadi fungsi awalnya adalah U sama dengan eksponensial pangkat min K kuadrat alpha kuadrat T dikalikan dengan sin K K X jika K nya kita terapkan dari kondisi sebelumnya yang disini kita akan dapati solusi dari U nya atau solusi dari temperatur terhadap posisi dan waktu dalam bidang satu dimensi dituliskan seperti ini dengan solusi deret solusi deret yang kita miliki memiliki konstanta Fourier BN disini untuk mencari konstanta Fourier kita bisa menggunakan Fourier coefficient dengan persamaan seperti ini maka kita bisa dapatkan kalau BN nya itu setara dengan 100 per L dikalikan 2 L per P dikalikan 1 per N dalam kurung min 1 pangkat N min 1 atau setara dengan 200 per P dikali minus 1 pangkat N min 1 per N maka kita akan dapati kalau hasil akhir dari fungsi temperatur terhadap posisi dan waktu akan menjadi seperti ini untuk beberapa kasus dimana T atau fungsi yang bergantung pada waktu tidak sama dengan 0 maka kita harus memperhatikan nilai UF disini UF disini adalah temperatur pada final state atau kondisi akhir atau menjadi fungsi yang linier dalam kasus ini kita bisa menuliskan kalau fungsinya itu dituliskan dengan persamaan U yang sudah kita tuliskan sebelumnya yaitu merupakan fungsi deret BN dari N sama dengan 1 sampai tahingga eksponensial pangkat minus NP alpha per L kuadrat T sin NP x per L ditambahkan dengan UF disini adalah nilai konstan jadi kalau ingin mencari nilai U0 kita tinggal mengurangi dengan UF disini kita membicarakan mengenai persamaan gelombang pada vibration string disini kalau kita lihat ada sebuah string atau senar yang terikat pada kedua ujungnya pada ujung x sama dengan 0 dan x sama dengan L dimana string ini bergetar di arah sumbu Y maka dengan asumsi seperti ini menggunakan wave equation di contoh persamaan differential yang sudah kita tuliskan sebelumnya untuk jenis-jenis persamaan differential disini dituliskan kalau fungsi Y-nya ini bergantung terhadap variable X dan variable T jadi kita bisa tuliskan sekarang kalau X-nya sorry Y-nya itu merupakan fungsi yang bergantung terhadap variable X dan variable T mungkin dulu kita pernah juga kenal kalau fungsi gelombang dalam bentuk sederhananya untuk sinusoidal function Y bisa kita tuliskan dengan persamaan A sin omega T plus minus KX ini juga bisa kita katakan adalah fungsi Y yang bergantung terhadap waktu atau fungsi yang bergantung terhadap variable waktu dan fungsi yang bergantung terhadap variable posisi jika kita anggap dia sebagai separable function atau fungsi yang terpisah ketika kita masukkan XT-nya ini ke dalam fungsi persamaan referensial derivatifnya maka seperti halnya sebelumnya kita memisahkan variable masing-masingnya jadi ketika dia diturunkan terhadap posisi maka T atau fungsi yang bergantung terhadap waktu tidak dipengaruhi oleh persamaan diferensial juga ketika diturunkan terhadap waktu maka fungsi yang bergantung terhadap posisi tidak dipengaruhi oleh persamaan diferensial ketika kita pisahkan kita akan mendapatkan persamaan parsial derivatif seperti kondisi disini bagaimana masing-masingnya bisa kita representasikan dengan minus K kuadrat baik untuk fungsi X ataupun fungsi T disini dimisalkan V sebagai frekuensi dimana frekuensi berhubungan dengan angular frekuensi dimana angular frekuensi sama dengan 2P V dan panjang gelombang lambda dimisalkan sebagai panjang gelombang kita ingat konstanta K yang ada disini sering kita tuliskan setara dengan 2P per lambda atau yang disebut sebagai wave number dengan asumsi tadi karena kedua fungsinya itu setara dengan negatif K kuadrat baik fungsi terhadap T ataupun fungsi terhadap X maka kita bisa permisalkan kalau fungsi terhadap X dan fungsi yang tergantung terhadap T sama-sama merupakan fungsi yang bergantung yang merupakan fungsi sinusoidal jadi disini kita punya 2 kemungkinan fungsi untuk X dan punya 2 kemungkinan fungsi untuk T maka solusi akhirnya kita punya 4 kemungkinan fungsi dari Y itu sendiri nah ingat ya disini omeganya adalah K dikali V dengan menetapkan boundary conditionnya Y itu akan sama dengan 0 ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan L maka kita mengeliminasi eee fung eee cos KX disini ya jadi cos KX kita eliminasi karena ketika X sama dengan 0 Y tidak sama dengan 0 karena ketika X sama dengan 0 Y akan sama dengan cos omega T bergantung tetap waktu sedangkan vibration string tadi dia terikat pada kedua ujungnya ya ketika terikat pada kedua ujungnya disini Y akan selalu sama dengan 0 ketika X sama dengan L baik dia bergetar ke atas ataupun dia bergetar ke bawah disini juga Y akan sama dengan 0 ketika X sama dengan 0 dari kondisi sebelumnya misalkan kalau K nya disini adalah NP per L maka kita dapat sin KX dan sin KVT sebelumnya kita permisalkan untuk Y itu bisa sin KX dan sin K VT berubah menjadi seperti ini dan sin KX kos KVT berubah menjadi seperti yang di atas kondisi ini berlaku untuk initial condition atau kondisi awal dan final condition atau kondisi akhir nah pada kasus dianggap Y nya itu merupakan fungsi yang bergantung terhadap T dan X dan Y aksen sama dengan 0 maka kita harus mendischarge sin NP VT per L karena akan ada kondisi kalau kita lihat disini pada kondisi awal ketika T sama dengan 0 belum tentu sin belum tentu Y aksen juga akan sama dengan 0 karena disini dalam kondisi awal agar si senarnya dapat bergetar maka senarnya harus di geser sejauh H cos n VT per L tidak bisa digunakan dalam persamaan jadi disini fungsi yang ini kita abaikan jadi kita akan dapat satu solusi dimana Y nya itu merupakan fungsi n V sin n V X per L cos n T T T per L kalau kita masukkan dalam fungsi DRF seperti sebelumnya karena dia pesan mempunyai fungsi sin yang bergabung variable X maka kita akan dapat constant Fourier lagi yaitu BB disini dari BB disini kita gunakan untuk mencari BN dimana nanti BN setara dengan setelah 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 kita ketemukan nilai B nya kita akan dapat kondisi akhir seperti ini sama pada kasus sebelumnya ini untuk kondisi kedua dimana kita mendischarge cos NV V T per L kita akan dapat solusi dari BN nya juga seperti ini dengan dari itu kita dapat menuliskan kalau y itu sama dengan sin NPX per L sin NPV T per L yang merupakan fungsi atau eigen function dimana omega N sama dengan NV per L sama dengan 2P VN disebut sebagai karakteristik frekuensi ini adalah gambar-gambaran dari fungsi harmonik selanjutnya kita akan membahas mengenai bezel function atau fungsi bezel dicontohkan dalam steady state temperatur di bidang silinder kalau sebelumnya kita bicarakan mengenai persamaan derivatif untuk 2 dimensi atau 1 dimensi sekarang kita bicarakan mengenai persamaan derivatif untuk 3 dimensi dalam kaos ini kita bicarakan mengenai persamaan derivatif pada 3 dimensi dalam bidang benda berbentuk silinder untuk berbentuk silinder disini kita menggunakan cylindrical coordinate dimana fungsi variable yang kita gunakan adalah R theta dengan Z maka saya akan derivatif dari fungsi tersebut dituliskan dalam bentuk yang seperti ini 1 per R do per do R dikali R do U per DR ditambah 1 per R kuadrat do U kuadrat do kuadrat U per do theta kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat dimana U nya itu adalah merupakan fungsi yang bergantung terhadap jadi-jadi atau R sudut atau theta ketinggian atau Z nah jika kita menempatkan persamaan ini dalam persamaan derivatif yang kita sudah tentukan di awal maka kita akan mendapati bentuk persamaan yang seperti ini kita persamaan ini kita kembali lagi ke persamaan awal maka variable yang tidak dipengaruhi sama turunan contoh tadi disini kita menurunkan U terhadap R maka yang dipengaruhi hanya R besar ini tidak dipengaruhi dan seterusnya maka kita akan dapat bentukan persamaan seperti ini dengan memindahkan variable Z ke ruas kanan kita akan mendapatkan kondisi kali 1 per R D per DR dalam kurung R DR besar DR kecil ditambah 1 per theta 1 per R kuadrat dikali dengan D kuadrat theta per D kuadrat sama dengan negatif 1 per Z dikali D kuadrat Z per D Z kuadrat kalau kita menggunakan separasi variable kita bisa menganggap sebagai variable fungsi terhadap Z ini variable yang berfungsi terhadap theta dan R untuk membicarakan sebagai fungsi yang konstan salah satunya kita menggunakan dua syarat yang pertama fungsi harus terdiri di satu variable variable itu tidak ada di tempat lain dalam persamaan ini jadi dengan menggunakan Helmholtz equation yang sudah dibahas sebelumnya kita bisa samakan dia dengan minus k kuadrat seperti ini contohnya maka dari sana jika kita pindahkan Z kita akan dapat Z double aksen setara dengan minus k kuadrat dari Z nah kembali lagi kita bisa memiliki dua solusi atau bisa dibilang memiliki empat solusi kita bisa bilang dia fungsi sinus atau fungsi cos ataupun fungsi eksponensial dengan pangkat KZ atau min KZ oh sorry ini pangkatnya positif ya nah kalau pangkatnya positif cuma ada satu kondisi yaitu eksponensial saja nah jadi disini kita bisa tuliskan seperti ini tapi dalam kasus ini ketika kita ketahui temperaturnya seharusnya ketika mendekati tahinga ketika Z menuju tahinga temperaturnya justru akan bernilai sama dengan 0 maka kita tidak bisa menggunakan nilai yang positif kita hanya bisa menggunakan nilai yang negatif jadi kita ambil Z nya sebagai fungsi eksponensial berpangkat minus KZ kita akan bahas lebih lanjut pertemuan ini di pertemuan berikutnya kita akan dipelajari mengenai konversi dari satuan kartesian ke kesatuan koordinat spherical ataupun koordinat cylindrical dalam kursus ini kita akan dipelajari mengenai hubungan itu terima kasih terima kasih perhatiannya sampai ketemu di slide berikutnya terima kasih